Kapal perang RI, Raden Edimarka di Nata 331, menjadi kapal perang tercanggih yang dimiliki Indonesia saat ini. Kapal ini memiliki spesialisasi anti-kapal permukaan, anti-kapal selam, dan anti-serangan udara serta peperangan elektronika. Melihat semua kecanggihan kapal perang ini, bagaimana kalau kita membandingkan dengan kapal perang milik Angkatan Laut Thailand? 1. Kecepatan dan Dimensi Kapal perang Indonesia memiliki panjang 105 meter dan lebar 14,2 meter. Kapal dengan bobot kurang dari 3 ton ini memiliki kecepatan 28 knot. Sedangkan kapal perang Thailand memiliki panjang 123 meter dan lebar 14,4 meter. Kapal ini memiliki bobot 3,7 ton dengan kecepatan maksimal 30 knot. Selanjutnya akan kita bandingkan tentang senjata utama kedua kapal. 2. Meriam Utama Kapal Indonesia dan Thailand sama-sama dilengkapi dengan meriam otomelara kaliber 76 mm. Dengan meriam ini, peluru mampu ditembakkan sebanyak 120 peluru per menit. Jarak tembak meriam ini sekitar 16 km dengan jarak efektif 8 km. Belum jelas, apakah kedua meriam di atas menggunakan amunisi jenis dart atau amunisi biasa. DART adalah proyektil yang dipandu untuk target yang bermanuver. Atau bisa digunakan untuk anti pesawat terbang. Tiga, meriam otomatis Tiga, meriam otomatis C-I-W-S atau Close-in Weapon Systems Bedanya, kapal perang Indonesia menggunakan satu buah meriam Urlikon Millennium dengan kaliber 35 mm. Meriam ini sanggup melibas sasaran berupa helikopter, jet tempur yang terbang rendah sampai rudal jelajah. Meskipun berkaliber 35 mm, meriam ini juga akurat untuk melibas target kecil lain seperti jet ski. Bahkan kalau perlu periskop kapal selam yang sedang timbul pun dapat dihancurkan. Jika Indonesia memasang satu buah meriam, Thailand memasang dua buah meriam otomatis palang dengan kaliber 20 mm. Meriam ini terletak di bagian depan dan belakang kapal. 4. Senjata tambahan Kapal perang Thailand dijejali senapan otomatis kaliber 55 mm. Tidak hanya satu buah, melainkan dua buah senapan otomatis. Sedangkan kapal perang Indonesia tidak dilengkapi senjata tambahan seperti ini. Satu poin plus buat kapal perang Thailand Selanjutnya kita akan membandingkan rudal antikapal permukaan kedua kapal perang tersebut. 5. Rudal Antikapal Permukaan Di urusan rudal antikapal permukaan, Indonesia mungkin lebih unggul. Karena kapal perangnya dilengkapi dengan rudal Exocet MM40 Block III. Rudal dengan panjang kurang dari 6 meter ini memiliki jarak jangkau sejauh 180 km. Dengan dipanggi GPS, rudal ini memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Bahkan untuk serangan ke darat. Keunggulan lain adalah, rudal ini mampu meluncur rendah di atas permukaan, sehingga sulit dideteksi radar musuh. Di lain pihak Thailand menggunakan harpoon untuk mengatasi serangan kapal permukaan. Rudal ini memiliki jarak jangkau kapal permukaan sekitar 100 km, dan sekitar 35 km untuk menghajar kapal selam. Bahkan namanya harpoon, senjata untuk membunuh ikan paus. Sebuah istilah angkatan laut yang digunakan untuk menggambarkan kapal selam. Dengan melihat perbandingan di atas. Kapal perang Indonesia bisa dianggap sejajar dengan kapal perang Thailand, atau bahkan lebih unggul. Dalam video berikutnya, kita akan mencoba membandingkan kekuatan pesawat tempur Indonesia dengan negara Malaysia. Siapa yang lebih unggul? Tunggu di video berikutnya ya! Terima kasih sudah menonton!